Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam. Pemirsa, kualitas dan produktivitas UMKM terus dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Salah satunya dalam karya kreatif Jawa Barat dan pekan kerajinan jabar. Ditargetkan terjadi perputaran uang sebesar 15 miliar rupiah dalam kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya meningkatkan produktivitas UMKM. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersambang Indonesia Jawa Barat akan menggelar karya kreatif Jawa Barat dan pekan kerajinan Jawa Barat. Ditargetkan pemasukan sebesar 15 miliar rupiah dalam kegiatan tersebut berasal dari omset penjualan UMKM dan realisasi pembiayaan kepada UMKM dengan kriteria khusus seperti yang bergerak di bidang ekonomi hijau dan ekspor. Menurut Muhammad Nur, pihak Bank Indonesia pun bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar UMKM tersebut bisa mengekspor produknya. Alhasil saat ini sudah ada 30 UMKM binaan yang mengekspor produknya. Terima kasih. Jadi kita punya target tahun 2020, KKJ dan PKJB itu omsetnya bisa mencapai 15 miliar. 15 miliar itu terdiri nanti dari omset penjualan UMKM kita, juga ada realisasi pembiayaan atau kreatif pada UMKM yang kriteria khusus, misalnya ekonomi hijau, seperti itu juga yang untuk ekspor, seperti itu juga. Dan tentunya ini kita yakin bahwa target ini akan bisa terdapat dengan baik karena sudah banyak UMKM-UMKM kita itu yang kita bina pada tahun-tahun sebelumnya yang sekarang itu memang sudah bisa meningkatkan kegiatan usahanya. Upaya memperkuat ekonomi hijau, keuangan digital dan inklusif, serta iklim investasi untuk kemandirian ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan juga menjadi tujuan utama digelarnya kegiatan tersebut.